Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan saya Bunda Diyah Punya ikan wadar kecil-kecil kayak gini di rumah Yuk kita buat aja Ikan wadar bumbu pedas Pertama kita goreng dulu ya Untuk bumbunya disini ada 2 siung bawang putih 1 ruas kunyit 1 sendok makan ketumbar Garam dan juga kaldu bubuk secukupnya Ini kita haluskan dulu ya Nah kalau sudah halus seperti ini Sekarang kita marinasikan dulu Ke wadarnya Kita campur aja Nah ini saya pindahkan dulu Ketempat yang lebih besar Biar nanti gak gelepotan gitu ya Ini kita marinasikan selama kurang lebih 30 menit biar bumbunya itu Meresap dan mengurangi bau amisnya Nah setelah 30 menit Sekarang kita goreng ya Kita goreng ke dalam minyak Yang sudah benar-benar panas Disini saya menggorengnya itu Secara terpisah Dari wadar yang besar dan wadar yang kecil Kan biasanya itu dapat yang besar Sama yang kecil gitu ya Tapi kalau udah kecil-kecil semua Atau besar-besar semua Langsung aja digoreng bersamaan Gak apa-apa Nah kenapa saya menggorengnya itu Secara terpisah Karena di dalam wadar ini Kan banyak sekali duri ya Jadi disini nanti Saya menggorengnya itu Sampai benar-benar garing Biar kita nanti Biar kita nanti gak terkena durinya Dan kalau nanti Kita menggorengnya secara bersamaan Nanti kan matangnya gak bersamaan tuh Yang kecil udah matang Yang besar belum garing ya Dan ini sudah garing Seperti ini Sekarang kita angkat Dan kita tiriskan Kita goreng lagi Sampai semua wadarnya habis ya Nah sambil menunggu Wadarnya itu matang semua Sekarang kita buat sambalnya dulu ya Untuk bumbunya Disini saya menggunakan 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih Cabai rawit Dan juga 3 lembar daun jeruk Saya tambahkan Dengan sedikit kaldu bubuk Kita haluskan dulu Tapi gak usah Sampai halus-halus banget ya Nah seperti ini aja udah Biar nanti kayak ada Tekstur-tekstur cabainya gitu Setelah itu kita tumis Kita tumis dulu Bumbu sambalnya ini Sampai matang Dan benar-benar garing Kita aduk-aduk terus Seperti ini Untuk resep ini Saya tidak menambahkan Air sama sekali Jadi ini nanti Hasilnya itu Garing banget gitu ya Ikan wadar ini Bisa jadi ide jualan kita Karena dapat bertahan lama Nah kalau sudah Kita masukkan Ikan wadar yang sudah Kita goreng tadi Raw Seperti ini ya Ini tuh baunya harum banget Karena ada tambahan Daun jeruknya Kita terus aduk Seperti ini Karena kalau enggak Nanti bisa gosong ya Nah ini bisa jadi Ide jualan kita ya Kita jual aja Karena ikan wadar itu kan Harganya murah banget tuh Nah dari ikan wadar Bisa jadi miliader deh Ini tuh rasanya enak banget loh Apalagi kita makan Bersama dengan nasi putih anggur Nah ini sudah mateng Sekarang bisa kita matikan api Dan kita sajikan ya Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara ketik subscribe Dan aktifkan loncengnya Untuk berlangganan video-video terbaru dari saya ya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih